Nomor 8 Dalam menentukan arah Sering digunakan arah darum jam Yaitu sebagai acuanya adalah Arah di hadapan objek Didefinisikan sebagai arah jam 12 Ini arah jam 12 Di depan objek Dengan demikian Sebelah kanan objek adalah Arah jam 3 Jadi ini misalnya objek Di sebelah kanannya itu adalah Arah jam 3 Dan sebelah kiri Ini harusnya ada kiri Kiri objek adalah arah jam 9 Ini adalah kiri Ini depan Ini belakangnya Misalkan ada 3 orang 1, 2, dan 3 Yang menghadap ke arah utara Jadi arah utara ini Ada lajuannya Semuanya menghadap arah utara 0 derajat ini di utara Dan di dalam navigasi menentukan arah Sudut positif itu adalah ke kanan Atau searah dengan jarum jam Kemudian posisi dari 2 adalah 10 meter dari 1 Misalnya saya punya bidang kartesius seperti ini Ini adalah 1 Di titik 0,0 Dan 2 adalah 10 meter dari 1 dengan arah jam 1.30 1.30 itu di sini Ini adalah 45 derajat Jadi ini ada sudut 45 derajat Jadi ini adalah 45 derajat Atau dari sini juga bisa ya 45 derajat pas tengah Nah, ini adalah orang kedua Di sini Orang kedua Nah Dengan jarak berapa meter? 10 meter Ini adalah 10 meter Dan Posisi dari 3 adalah 8 meter dari 2 Jadi ada nanti orang ketiga 8 meter dari 2 Dengan arah jam 10.30 Nah, arah jam 10.30 itu di sana ya Nah, tepat di sini Ini juga 45 derajat Ya Jadi Di arahnya ke sana Ini Kita bikin acuan lagi Ya 45 derajat dari ini adalah ke sana Nah Ini jauhnya adalah 8 meter Ya Ini adalah orang ketiga Ya Gambarkan posisi 1, 2, dan 3 Pada bidang kardesios Ini sudah saya gambarkan Ini posisi 1, posisi 2, posisi 3 Kemudian Berilah petunjuk kepada 3 orang tersebut Supaya bisa berkumpul pada orang ketiga Jadi nanti Mereka akan berkumpul di sini Ya Jika 3 orang tersebut Hanya bisa bergerak ke depan Ke belakang Ke kiri Dan ke kanan Jadi tidak bisa bergerak nyamping Nah Ini Kita ingat Ini sebuah triple pitagoras Ya Kalau ini sudutnya 45 Ini pasti juga 45 ya Ini adalah Panjangnya akar 2 Ini 1 Ini 1 Untuk keperluan ini Semua bisa kita bagi akar 2 Ya Jadi kita juga bisa menyatakan Seperti ini Triple pitagoras Ya Ini 90 derajat Ya Ini 1 Ini 1 per akar 2 Ini 1 per akar 2 Nah Dengan cara yang sama Kalau ini 10 Ya Panjang ininya Ya Dari sini ke sini Ini adalah 10 per akar 2 Ini per akar 2 Ya Nah Panjang dari sini ke sini Ya Ini adalah 8 per akar 2 Ya Kalau ini 8 Ini 8 per akar 2 Ketinggiannya nanti juga 8 per akar 2 Ini 8 per akar 2 Ini sama Ke kanan adalah 10 per akar 2 Nanti di sini juga 10 per akar 2 Ya Sekarang kita memerintahkan Orang pertama Untuk menuju Orang ketiga Ya Perintah yang kita berikan Ya Perintah untuk orang pertama Ya Ini dia harus bergerak ke kanan Ya Bergerak ke kanan Sejauh ini Ya Sejauh ini Ya Misalnya jauh X Ya Nah X ini berapa? X ini sama dengan Ya 10 per akar 2 Dikurangi 8 per akar 2 Ya Sama dengan 2 per akar 2 Jadi perintah pertama adalah Bergerak Ke kanan Sejauh 2 per akar 2 Ya Perintah kedua Ya Misalnya ini saya kasih nama J Gitu ya Dari sini ke sini Ya Dia kan harus Dia posisi Sudah di sini Dia mau bergerak ke atas Ya Nah Panjangnya ini Misalnya saya simpulkan Y Ya Maka Y sama dengan Dia bergerak dari sini ke sini Adalah 10 Per akar 2 Dia sudah di sini Bergerak naik lagi ke atas Nambah 8 per akar 2 8 per akar 2 Ini menjadi 18 per akar 2 Jadi perintah kedua Untuk orang pertama ini adalah Bergerak Ke utara Atau ke arah jam 12 Ya Sejauh Ya Ini 18 per akar 2 Oke Ini adalah perintah untuk orang pertama Agar berkumpul dengan orang ketiga Ya Sekarang perintah untuk orang kedua Ya Caranya sama Nah Dia itu harus Sekarang kalau ini bergerak ke kanan Ini bergerak ke kiri Ya Perintah pertama Misalnya ini adalah X aksen ya Maka X aksen Adalah ini Dia harus bergerak ke kiri sejauh 8 per akar 2 Ya 8 per akar 2 Jadi perintah pertama untuk orang kedua adalah Bergerak Ke kiri Sejauh 8 per akar 2 Ya Kemudian Ya Atau bergerak ke kiri Atau bergerak ke arah jam 9 Ya Sebesar 8 per akar 2 Perintah kedua Ya Saya kasi nama Y aksen Dari sini ke sini Itu Sama dengan Tetap 8 per akar 2 Ya Panjangnya ini Sama dengan panjangnya ini Jadi perintahnya adalah Bergerak Ke utara Sejauh 8 per akar 2 Maka orang kedua juga akan Berkumpul dengan orang ketiga Baik ini adalah pembahasan untuk nomor 8